Halo teman-teman, kembali lagi di channel gue Extreme Tech, kita lagi-lagi Captain Tsubasa Dream Team Kali ini gue mau lanjutin tutorial hidden skenario teman-teman, yang gue bahas kali ini Roberto Oke kita lihat dulu requirementnya dulu teman-teman, jadi Japanese player all-star plus 30% Jadi pemain Jepang semua dapat 30% all-touch, udah gitu ada cuaca yang bumpy teman-teman, jadi minus 25% Oke kita lihat timnya Oke bentar ya, kita lihat dulu nih biar jelas, kita lihat pasifnya Oke jadi shoot killer non-flying high-flying, berarti kita mesti shoot itu normal shoot teman-teman, normal shoot Jadi nggak bisa high-flying non-flying low-flying, udah gitu ada autoblock 80% Tapi mereka juga statusnya nggak gede, jadi kemungkinan kecil autoblocknya nyala Udah gitu bumpy teman-teman, ini mesti diperhatiin teman-teman, ini DM-DF killer, jadi DM sama DF itu plus 30% Roberto kalau matchup Udah gitu, musuh yang South America, Eropa itu minus 80% Jadi kita nggak bisa pakai pemain South America dan Eropa Udah gitu ada skill type, agility type itu minus 80% Tapi ada chance-nya 50% teman-teman, 50% Jadi bisa iya bisa nggak Oke kita lihat Timnya Oke karena Roberto itu tadi ada Apa namanya Skill type killer Sama agility type killer Kita ganti ke red zone Oke untuk striker Untuk striker itu nggak masalah Nggak masalah teman-teman ya Jadi bebas Yang mananya Warnanya apa juga nggak masalah Yang penting Itu Shootnya normal Shootnya normal ya Lebih bagus lagi warnanya hijau teman-teman ya Lebih bagus lagi untuk striker Tapi kalau nggak punya ya Yang ada juga nggak apa-apa Biru boleh, merah juga boleh Nggak masalah Oke semuanya tim Jepang gua Ya jadi kalau bisa semua tim Jepang lebih bagus Kalau nggak punya ya seadanya tim Jepangnya aja Nggak apa-apa Oke kita coba Oke teman-teman Yang belum subscribe channel gua Teman-teman boleh subscribe Kalau teman-teman punya masukan Teman-teman boleh tulis di kolom komentar Oke kita coba Kalau teman-teman punya nanbasa Disini juga Nolong banget ya teman-teman ya Karena nanbasa punya bampi Bampi ground Oke Oke kita kasih Tsubasa Oke kalau teman-teman punya Keeper merah dipakai keeper merahnya Jangan pakai yang warna lain Kalau bisa Karena bisa Apa namanya Ngedropin status ya teman-teman ya Kalau teman-teman Nggak punya yang merah Pakainya Yang ada aja Nggak apa-apa Sambil berharap Itu chance 50% Dari Roberto itu Nggak nyala Oh iya Keepernya punya ini ya Punya pasif ya Kalau merah Normal teman-teman Kalau merah normal Tuh Kalau biru tuh Dropnya parah ya Sudah gitu Roberto juga DM Sama DF Killer Jadi statusnya Nambah 30% Thank you Nambah 30% IK jadi teman-teman ada yang nanya hidden ability gentil DC ya teman-teman ya seperti yang gue bilang jadi gentil DC itu susah gentil DC itu susah teman-teman jadi teman-teman harus punya pemain yang anti-salju anti-salju tuh kayak si misugijun Junior Youth yang hidden ability jadi kalau menurut gue satu-satunya cara buat apa namanya buat kelarin gentil itu caranya pakai begitu kalau teman-teman nggak punya susahnya setengah mati salah satu caranya jalan terakhir itu pakai kata giri sama kayak Muller hidden ability ya teman-teman ya Muller hidden ability itu ah kalau yang itu teman-teman harus punya pemain swedia jadi udah full merah teman-teman harus pakai pemain swedia itu susahnya karena kayak misalkan kayak si Larson yang baru itu kepake tuh teman-teman udah gitu kan ah pemainnya RJ ya teman-teman ya Junior Youth nggak bisa yang yang lain makanya susahnya sehat ya oke eh eh sehat ya ya see ya sehat ya 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 1-0 oke sebenernya kalau temen-temen mau bagus ya itu jangan pakai yang warna biru Hyuga nya kalau mau bagus pakai warna yang merah karena dia gak ngedrop gak ngedrop jauh ininya apa namanya gak ngedrop statusnya temen-temen jangan gue lupa tadi mestinya gue pakai Hyuga yang merah ya temen-temen yang Brave Tiger ya atau enggak pakai Hyuga Raiju juga boleh oke kita cetak 1 gol oke kita cetak 1 gol lagi habis itu kita autoin ya sebenernya ini gak susah ya temen-temen ya karena udah banyak pemain yang baru yang bisa nolong kalau masih awal-awal ini kan pas awal-awalnya memang masih susah ya temen-temen ya awal-awal skenario Roberto ini baru keluar itu memang susah tapi karena sekarang udah banyak pemain yang support itu udah gak susah aduh lepas ya temen-temen ya . yasih koi oh aduh bisa ada ya ya itu ini 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 eh oke tuh kalau Roberto ketemu hijau sama hijau sama biru itu ngedrop tuh parah banget kan yang penting keepernya merah itu pasti aman teman-teman meskipun kalah warna ya kalau warna biru ini merah gitu kan tapi relatif lebih aman daripada warna biru sama hijau Yoko Bite Oke Korya Oreno Saikyo no shoot asal jangan keeper selain Jepang ya teman-teman ya was koi hai 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 koreno penses was so kantan ni kuzus ya silai Z sop hai 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 oke kita coba hai 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 oh sebenernya ya temen-temen ya ini mau warna apa aja sebenernya nggak masalah cuman eh hati-hati aja temen-temen jangan terlalu yang jangan yang lemah lah strikernya lah kalau bisa yang kuat karena apa keepernya itu juga punya statusnya kecil gitu jadi sebenernya meskipun pasifnya nyala juga masih bisa masih bisa dijebolin oke oke selesai jadi yang pertama temen-temen pake satu tim itu Jepang ya diusahakan satu tim itu Jepang udah gitu temen-temen pake nan basa yang punya eh udah gitu jangan shoot high flying dan low flying karena dia ada passive killer oke kita ngetank temen-temen kita ngetank daily oke gua step up Jerman ini busuk ya temen-temen ya busuk ya tulisannya Jerman tapi gua dapet Jermannya nggak jelas ya temen-temen dupe ya temen-temen dapetnya Margus eh Margus dapetnya Sester Merah gua udah punya gua udah punya dua sebenernya tapi tulisannya tuh baru ya gua juga bingung ya mungkin beda-beda nomor kali ya beda nomor jadi gitu ya sisanya dupe semua jahat emang di club nge-run en Timothy uit ook i tentang tuh ini ih memori bro memori anjir trader muler trader muler muler trader ini ah aduh waduh ini lama banget ya teman-teman ini ini misugijun pertama kayaknya nggak tahu ya yang ini apa yang merah yang pertama hahaha aduh mungkin kedepannya bisa di hidden ability evolution mungkin teman-teman ya oke segitu ya video teman-teman kali ini jangan lupa subscribe kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video